Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Guzal Faris Pono Warman dari kelas 12 IP1 Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah sejarah dari seorang pahlawan bangsa Yaitu Tan Malaka Tan Malaka adalah seorang pejun kemerdekaan Indonesia Namanya sangat melegenda Bahkan ditetapkan sebagai pahlawan bangsa Pahlawan bangsa oleh Presiden Soekarno Berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53 Yang ditetapkan pada 28 Maret 1963 Lantas bagaimana sepak terjang dan kisah hidup SKA Saking legendarisnya Kisah hidup pria bernama lengkap Sultan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka ini Pernah diteliti oleh sejarawan Belanda Bernama Harry Albert Post Selama puluhan tahun Post tidak hanya meneliti Tan Malaka Laut arsip-arsip kolonial di sekitar Leiden dan Amsterdam Ia juga mendatangi negara-negara yang pernah menjadi tempat singgah Tan Malaka Selain Indonesia Seperti Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, juga Filipina Ia bahkan ke Rusia untuk melacak arsip komitran soal Tan Malaka di Moskua Tan Malaka ada lulusan Quake School atau sekolah guru di Bukit Tinggi Berkat kecerdasannya, ia bersekolah di Belanda Tapi untuk bersekolah di sana, ia sempat meminjam dana dari orang-orang sekampungnya Dan mendapat bantuan dari mantan gurunya Pada awalnya, pria kelahiran 2 Juni 1897 ini ingin mendapatkan akte untuk jadi kepala sekolah Tapi karena sakit, ia hanya mendapatkan akte guru biasa Ketika selesai mengenyam pendidikan, ia pun pulang ke Indonesia Dan mengajar anak-anak kuli perkebunan teh di Tanjung Murawa, Deli, Sumatera Utara Dia kemudian merantau ke Jawa dan pergi ke Semarang Di sana, dia ikut syarikat Islam cabang Semarang dan sempat membangun sekolah di Semarang Sebelum diusir dari Hindia Belanda, Tan Malaka juga sempat memimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI Semasa hidupnya, Tan Malaka hidup berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain Termasuk Rusia yang menguat menjadi Uni Soviet Di negara itu, Tan menjadi anggota komunis internasional Ia sempat berselisih dengan penguasa Uni Soviet, Joseph Stalin Dan dituduh sebagai Trotskis Sebelum Perang Dunia Kedua, Tan Malaka hidup dalam penyamaran sekitar Asia Tenggara Dalam masa-masa itu, ia pun menggunakan banyak nama samaran seperti Ilya Susein ketika di Indonesia Alisio Rivera ketika di Filipina Hasan Gozali ketika di Singapura Osorio di Shanghai Dan Ong Songli di Hong Kong Di akhir masa pendudukan Jepang Dia menyawar sebagai mandor di Banten Dan menghabiskan waktu untuk menulis karya bersarya yaitu Madilog Di masa revolusi, Tan Malaka dianggap sebagai otak dari peristiwa 3 Juli 1946 Dia berhasil menentak perundingan Republik Indonesia dengan Belanda saat itu Tan Malaka menuntut kemerdekaan Indonesia 100% Dan Tan Malaka terlibat dalam persatuan perjuangan bersama General Sulirman Tan Malaka juga pernah mendirikan Partai Punsyawara Rakyat Banyak atau Murba Partai ini pernah ikut pemilu setahap pada tahun 1955 Namun diberkukan pada tahun 1965 Tan Malaka terbunuh sekitar Februari 1949 Tan Malaka tewas tembak oleh pasukan militer Indonesia tanpa pengadilan di Selopanggung Kecamatan Semen, Kabupaten Republik Diri Pada 21 Februari 1949 Eksekutornya adalah berasal dari Brigada Sekatan Atas Perintah Petinggian Militer Jawa Timur Tan Malaka dibunuh karena perlawanannya Yang konsisten terhadap pemerintah yang bersikap moderat Dan penuh kompromi terhadap Belanda Belakangan, Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional Berdasarkan kebodosan Presiden RI No. 53 Yang ditandatangani pada 28 Maret 1963 Pengikutnya yang paling terkenal adalah Adam Malik dan Muhammad Yamin Sekian dari cerita saya Cerita tentang Tan Malaka pahlawan bangsa Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh